Halo guys, balik lagi dengan gue Hashtan. Welcome to Will You Press The Button? Jadi ini adalah game web di mana kalian akan dihadapkan dengan satu sentence, oke? Satu kalimat, tapi kalimat itu dia punya efek samping tersendiri, oke? Jadi kalau misalnya lu setuju, lu tinggal pencet yang tombol merah ini. Kalau kalian gak setuju, kalian tinggal bilang I will not, oke? Setelah lu udah pencet, lu bakal ngeliat hasil, kayak hasil semua orang yang milih apa? Sentence tersebut, kalimat tersebut. Kalian bakal ngeliat seberapa banyak orang yang setuju dengan kalian atau seberapa banyak orang yang gak setuju sama kalian, oke? Jadi mungkin kalian bakal ngeliat kepribadian gue juga disini kalau misalnya kalimatnya cocok ya. Jadi contohnya seperti ini. You can turn invisible whenever you want for as long as you want. Ini yang gue mau. Lu bisa jadi invisible, terserah kalian selama kalian yang lu mau. Pokoknya kayak gitu. Tapi everyone forgets you ever existed until you become visible again. Jadi tapi selama lu ngilang itu, lu orang-orang bakal lupa akan kehadiran lu. Apa? Lu dianggap gak ada sama sekali sampai lu apa gak invisible lagi. Jadi gue bakal setuju karena tujuan gue kan pengen jadi invisible disini. Bener gak? Gue pengen banget jadi invisible. Itu bener-bener super power yang pengen gue pengen banget. Gak juga sih. Yang paling gue pengen itu gue bisa teleport. Itu bener. Jadi gue bakal setuju. It's okay karena abis invisible kan gue bisa visible lagi gitu. Jadi gue bakal setuju. Ya. Why not? Gue mau liat. 84%! Iyalah. Iyalah semua orang juga pengen yang namanya apa? Invisible. Bener gak sih? Lu bisa ngapain aja kalau lu invisible. Jangan pikiran jorok tapi. You can go into fictional world but you can never read a book again. Alright. Jadi lu bisa ke dunia fictional kayak dunia-dunia dongeng kayak gitu. Tapi efek sampingnya lu gak pernah bisa lagi yang namanya ngebaca buku. Well that sucks. Oke. Gue gak mau lah. Gue pengen yang namanya baca buku karena gue suka ngebaca buku. Walaupun gue gak suka yang namanya novel kayak baca komik kayak gitu. Kan gue suka atau baca-baca mungkin kayak news kayak berita-berita gitu. Kan gue juga pengen tau. Jadi kayaknya fictional world juga bagus sih. Kayak misalnya gue bisa ke dunia Peter Pan. Gue bisa terbang kan kalau di dunia itu. Pokoknya model-model seperti itu. I don't know. I think I will not. Please. Shit! Jadi 76% orang pada pengen ke dunia fictional. Alright then. You can get the chance to choose a new talent for yourself. But you still get talent from someone else. Oh shit man. Jadi kalau disini dibilang. Lo kalau misalnya pas lo lahir. Pokoknya lo bisa gak harus lahir sih. Kayaknya dia gak bilang disini harus lahir. Pokoknya lo bisa milih talenta yang lo pengen untuk diri lo sendiri. Tapi talenta tersebut itu lo ambil. Lo curi dari seseorang. No. Gue gak mau nyuri. Gue gak mau kayak gitu. Talenta. Ya emang talenta itu gak bisa didapetin. Yaitu talenta itu apa kayak pemberian pada saat lahir. Kalau misalnya skill itu adalah sesuatu yang lo kerjain dengan usaha keras. Oke kalau talenta itu lo gak bisa dapetin. Itu benar-benar lo gak bisa dapetin. Kecuali emang lo dikasih sama yang di atas gitu. Lo dikasih pas lo lahir lo punya talenta seperti ini. Jadi gak semua orang punya talenta yang sama. Dan mungkin banyak orang punya talenta yang unik. Jadi mending gimana nih. Enggak. I will not. No. Shit. Semua orang mau lo. Lapan bel... Apa? Lapan puluh dua orang pada pengen punya talenta baru. Semua orang beda sama gue. Gue orang yang unik guys. Gue orang yang unik. You love someone as much as you can. Lo bisa mencintai seseorang sebanyak yang lo mau. Tapi mereka gak cintai lo balik. Ini parah juga lo pilih ada. Lo bisa cintain orang sebanyak yang lo mau. Tapi mereka gak cintai lo balik. Oke? Gak apa-apa. Buat gue sih gak masalah. Jujur secara pribadi gue gak masalah. Karena lo ngecintai orang itu. Bukan berarti lo harus meminta apa? Harapan dia mencintai lo balik. Yang penting lo memberikan yang namanya. Apa? Kasih sayang ke semua orang. Sesamuan lo. Seseorang itu bisa siapa aja. Lo bisa cintai. Nyokap lo. Atau bokap lo. Atau temen lo. Atau pacar lo. Atau suami istri lo. Terserah kalian lah pokoknya. Jadi itu. Samuan itu bisa buat referensi untuk semua orang. Tapi mereka gak cintai lo balik. Jadi emak gue gak cinta gue dong. Atau bapak gue gitu gak cinta gue. Aduh wane. Tapi. Aduh gue bingung nih. Gue bingung. I will not. Gue deh tadi pilihnya I will not mulu. Yalah. 75% orang itu. Semua orang pengen dicintai balik. Khususnya sama keluarga sendiri. Oke. Gue gak berharap kalau misalnya di luar keluarga. Itu gak masalah. Di luar keluarga itu gak masalah. Tapi yang paling penting keluarga lo itu harus bisa ngecintai lo. Itu yang paling penting. Buat gue. Oke. You can restore the life of any single person who has died. But you might sacrifice two innocent life to do this. Oh no. Lo bisa ngebangkitin orang yang udah mati. Oke. Siapa aja. Siapa aja itu lo bisa bangkitin dia. Tapi lo harus nge-sacrifice dua orang polos yang masih hidup untuk melakukan ini. I don't want it. Bener. Jujur. Yang namanya kematian itu udah ditentukan. Udah pasti ditentukan. Jadi gue gak berharap kalau misalnya dia udah mati memang itu udah jalannya. Bener gak sih? Gue kayak so religius banget gak disini. Tapi emang kenyataannya gitu. I will not. Gue deh tapi pilihnya I will not mulu ya. Tapi kenyataannya gue gak setuju. Gue emang orangnya selalu komplain sih. Gue orangnya itu selalu komplain. 52 orang loh. Gak tau malu loh dia. Dia nge-sacrifice dua orang polos loh. Hanya untuk egois. Itu namanya egois buat gue. Jujur. 48 persen pilih sama kayak gue. Well ini emang hampir 50-50 sih. Tapi. Really? You gain the ability to turn invisible. Invisible lagi. Lu punya kemampuan untuk yang namanya invisible. Gak keliatan orang buat yang gak tau apa itu invisible. Pokoknya lu bisa kayak transparan gitu. Bukan transparan. Pokoknya lu gak keliatan deh. Pokoknya lu gak keliatan. But it only works when people aren't looking. That's okay. Iya. Gak masalah. Gue kan bisa invisible di WC. Kayak gitu ya gak? Bener gak sih? Pas gue lagi pengen money. Ah gue pengen invisible. Udah bodo amat. Kayak gitu. Iya. Gak masalah. Yes. Of course. 61 persen. Iya lah. 39 persen. Hmm. Gak tau deh. Mereka mikir apa. Mungkin mereka cuma ngetes doang. Probably. Tapi iya bener. Gue pengen invisible. Tapi bukan. Itu bukan top banget. Yang pengen gue pengen apa. Kemampuan ability. Kayak superhero gitu. Yang pengen gue harapkan banget. Kemampuan gue tuh pengen banget. Yang namanya teleport. Lu tau gak? Speak 8 language of own choosing. But terrible stutter. Oh. Alright. Jadi lo bisa ngomong 8 bahasa. Yang lo pilih. Terserah kalian lo bisa milih. Pokoknya 8 bahasa yang pengen lo omongin. Tapi. Lo gagap. Lo gagap. Stutter itu gagap. Oh no. Gue gak mau gagap. Ya apa. 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 Apa untungnya gitu. Kalau lo bisa ngomong 8 bahasa. Tapi lo gagap. Bukan berarti gue gak setuju sama gagap. Atau gue benci sama gagap ya. Tapi. Gue gak mau. Karena gue udah terbiasa hal kayak gini. Dan. Gue orangnya loud. Terus ngomongnya cepet kayak gini. Jadi kayak. Gue gak mau banget. Kayak. Harus sampai gagap gitu. Aduh. I will not. 50%. 50%. Jadi lo bisa milih 8 bahasa. Bahasa apa aja gitu. Tapi lo gagap. You will have 5 houses. But. They will all be full of ants and bees. Gak lah. Gak mau. Lo bisa. Lo. Lo. Lo ada 5 rumah. Ya. Lo punya 5 rumah. Tapi semuanya itu. Penuh sama semut. Sama lebah. Ya gak lah. Gue mending punya 1 rumah. Tapi damai. Bener deh. Gak. Gak rame. Makanya disini tuh bener-bener anteng banget. Di kota gue tuh. Sepi banget. Kagak ada yang namanya macet. Ada sih macet. Cuman. Macetnya itu. Pokoknya. Gue heran sama orang sini ya. Kalau gue tanya macetnya mereka itu kayak gimana. Mereka 10 menit start di jalan aja. Itu mereka bilang macet banget loh. Gue gak tau loh. Padahal di Jakarta ampe 2-3 jam gue macet. Itu mungkin orang sini kalau ke Jakarta. Udah meledak kali palanya itu. Gue gak. I will not. I will not. Ya. Of course. 72% orang pada gak mau. Yalah. Siapa yang mau. Kayak gitu. Mending punya 1 rumah tapi aman. Bener. Aman. Damai. Tentram. Itu udah paling yang kalian cari lah di hidup kalian. You can bring back 1 loved one from the dead. But you will never get to see or talk to them. Oke. Jadi lu bisa ngehidupin lagi seseorang yang lu cintain. Bener-bener lu cintai. Tapi lu gak pernah bisa untuk ngeliat atau berbicara sama dia lagi. Oke. Buat gue no problem. Gak masalah. Yang penting gue gak ngesakrifice kayak yang sebelumnya. Tadi gue ngesakrifice gitu. Kayak apa gue mengorbankan nyawa seseorang. Gue gak mau. Tapi kalau gue gak bisa ngeliat atau berbicara lagi sama dia gak masalah. Karena gue bisa ngehidupin satu orang yang gue cintain. Karena ngecintain itu bukan berarti harus ngeliat dan berbicara sama mereka. Bukan berarti lu harus memiliki. Oke. Gue udah kayak dokter cinta disini lu tau gak. Ya bener. Serius. Yang penting orang yang gue cinta itu dia bisa hidup bahagia. Hidup senang lagi. Kayak gitu. Bisa merasakan yang namanya hidup. Ya. Why not. 53% loh. Setuju sama gue. Iya sih bener. Emang bener. Kalau secara kata dokter cinta ya emang seperti itu. Oke. The last one ya. You'll be able to memorize anything you want. But to do so you have to inject a needle into your eye. Uh. Jangan mata gue dong. Tapi bagus sih yang bagian depannya. Kalau lu tanya bagian mata. Bagian mata lagi. Bagian badan apa yang paling gue gak mau dipegang. Itu mata. Makanya gue gak pernah mau pake yang namanya soft lens. Oke. Gue takut banget. Kayak gimana gitu. Pokoknya geli lah. Gue gak suka kalau bagian mata gitu. You'll be able to memorize anything you want. Jadi lu bisa punya kemampuan untuk mengingat apa aja yang lu mau. Oke. Jadi kayak lu misalnya baca novel gitu. Dari awal sampai akhir. Lu bisa nginget itu semua. Dari awal sampai akhir secara persis. Tapi dengan punya. Tapi untuk mendapatkan kemampuan itu lu harus disuntik mata lu. Uh. Mata lu. Ya why not. Sekali doang kan. Gue harap sih maksudnya dia ini nyuntik sekali doang. Terus lu langsung punya kemampuan untuk memorize anything loh. Apa aja. Ya. Why not. Salah. Kayaknya gue salah milih. 44% bilang setuju sama gue. 56% gak mau. Gue. Maksudnya. Setiap kali gue pengen memorize mungkin ya. Mungkin setiap kali gue pengen ngingat sesuatu. Gue harus disuntik mata gue. Kalau kayak gitu sih gue bakal bilang enggak. Tapi kalau dia bilang supaya gue bisa ngingat apa aja. Gue harus disuntik dulu mata gue sekali. Terus gue bisa punya kemampuan untuk ngingetin apa aja kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau itu menurut gue. Jadi gue pilih yes gitu. Kalau maksudnya setiap kali lo harus memorize terus lo harus disuntik ya. Gue juga gak mau gitu. Geli gue. Geli sama mata. Jangan sentuh mata gue. Jangan pegang mata gue. Oke. Gue bisa bonyokin muka lu. Oke. So yeah. I think that's it guys. Oke. Ini seru loh game ya. Mungkin gue bakal lakuin satu kali lagi. Gue bakal nge-record ini sekali lagi. Ini bagus banget game ya. Seru. Karena lo juga bisa ngeliat apa. Sisi gue juga. Gue milih yang mana. Milih yang enggak. Lo bisa ngeliat gue suka sama apa. Walaupun gue tau lo semua gak peduli juga. Oke. So yeah. I think that's it guys. Oke. I'm going in this episode here guys. Oke. Leave like guys. Kalau kalian suka dengan video ini. And jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye bye. Nah. What is this? Jadi. Ini. Ini anime. Ini wanita anime. Oke. Dia zombie.